Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di channel saya Soulmate 8 9 10 Kali ini saya akan Membacakan prediksi kartu tarot Untuk Karir dan keuangan Zodiac Scorpio Saya shuffle dulu kartunya ya Sebelumnya kita berdoa dulu ya Semoga Hasil dari Shuffle Kartu saya ini Adalah kartu yang jatuhnya itu Yang baik-baik ya Semoga Menginspirasi Anda untuk memaju Dan juga Kalau yang baik-baik semoga terjadi Yang tidak baik semoga tidak terjadi Amin Saya mengutukkan 10 kartu Kalau ada The bottom of the deck Maka saya hanya Gunakan sebagai Apa ya Pelengkap ya Pembacaan saya Tetapi kalau Saya tidak mempostingnya ya Karena saya harus konsisten dengan Angka 10 saya Setiap part yang saya tampilkan Harus Sebanyak 10 Oke disini baru ada 1 2 3 4 5 6 7 Ini kebanyakan Oh iya Sorry ini untuk bulan Juni ya Tetapi kalau Ini kan Terkadang ya Tidak terjadi di bulan Juni Tetapi Bisa saja terjadi di bulan-bulan berikut Setelah bulan Juni juga bisa ya Yang jelas tidak keluar dari 2021 Wow Ada apa ini kamu Scorpio Aduh Oke Waduh Oke Scorpio Kartu yang pertama Ada Ace of Wands ya Yang kedua Ada Knight of Cups Yang ketiga Ada Seven of Cups Tapi terbalik ya Posisinya Kemudian ada The Magician Kemudian ada The Emperor ya Kemudian ada Four of Cups Lalu ada Four of Wands The Star Ten of Swords The Hermit The Bottom of the Dead Ada Three of Swords Aduh Oke Scorpio Di Sambil di sini Di bulan Juni Dan seterusnya ya Ada Ace of Wands Sama Knight of Cups ya So Beberapa dari kalian Mungkin akan mendapatkan Tawaran pekerjaan di luar kota Atau Kebetulan Jika kamu sedang Go traveling Ya Maka Kamu akan mungkin Bertemu dengan seseorang yang Mungkin akan menawarkan Kamu pekerjaan baru ya Beberapa dari kalian Ya mungkin Sedang punya Rencana Atau planning Untuk Mencari pekerjaan di luar kota Sambil di sini Di bulan Juni ini Dan seterusnya Mungkin akan Kalian mendapatkan Tawaran pekerjaan Yang sesuai Dengan Yang kalian Inginkan Terkait lokasinya Beberapa dari kalian Mungkin akan sedikit Merasa Akhirnya Kalian mendapatkan Apa yang kalian harapkan Yang kemarin Kalian berangan-angan Atau Menginginkan Sekali pekerjaan ini Akhirnya Kalian mendapatkan Itu Dan Segala pertanyaan Pertanyaan kalian Akhirnya terjawab Harapan-harapan kalian Akan terjawab Di bulan Juni ini Karena saya mendapatkan Di sini ada Seven of Cups Kemarin kalian berangan-angan Ingin mendapatkan Sesuatu Harapan-harapan kalian Mungkin kalian Ingin mencari Pemasukan yang lebih Mungkin kalian Punya rencana Untuk membeli rumah Atau melamar seseorang Atau Kalian Membutuhkan Rezeki Untuk persiapan Mungkin Kehidupan kalian Membuka bisnis Setelah menikah Untuk perempuannya Atau kalian bisa Membeli apa Yang kalian inginkan Yang sekarang ini Kalian ingin-ingin Tetapi Masih tertahan Oke Di sini Setelah tawaran baru Itu datang Kalian akan mendapatkan Kalian akan bisa Meminuhi kebutuhan kalian Dan The magician Saya melihat di sini Pekerjaan yang datang ini Akan sesuai dengan Bakat Dan minat kalian Karena Kalian sudah Ahli dalam Pekerjaan ini Ya Bakat kalian Kalian ini adalah Seorang ya Yang sudah Berpengalaman gitu Kamu punya skill Kamu punya Pengalaman kerja Yang Memang dibutuhkan Oleh perusahaan tersebut Gitu Di luar kota ya Jadi Gunakan keahlian kamu Untuk Menyulap Apapun yang bisa Kamu lakukan Maksudnya gini ya Jangan kamu monoton Jangan kamu hanya Mengandalkan satu Kreativitas aja Di situ Kalaupun kamu kerja Di bagian itu ya Di satu bagian Ya Kamu harus Bisa mengambil hati Atau kamu harus Bisa Lebih kreatif gitu Ya Lebih aktif Lebih kreatif Ya Supaya Kamu mendapatkan Nilai lebih Dari sana Karena mungkin Atasan kamu Akan memperhatikan Kamu Dan di sini Karakter kamu Seperti Sebagai The Emperor Ya Ada The Emperor Di sini Karakter kamu Sebagai seorang Pemimpin Kamu adalah Memiliki Otoritas tinggi Ya Kedisiplinan Kamu Ya Jiwa Kepemimpinan Kamu ya Bisa Kamu Kamu bisa Diandalkan Di sini Kamu Semoga saja Ya Insya Allah Kita berdoa ya Karena di sini Ada The Emperor Kamu adalah Seorang pemimpin Maka kamu akan Mendapatkan kursi Sebagai seorang Pemimpin Namun jangan Terlalu kaku Ya Mungkin kamu Telah menetapkan Peraturan Peraturan Dalam diri kamu Namun Cobalah Untuk Apa ya Menyesuaikan Ya Situasi Dan kondisi Menyesuaikan Apa Diri kamu Dengan Hubungan Sosial Ya Kamu Dengan Tim kerja Kamu Ya Kamu Boleh Kamu tegas Tapi Jangan terlalu Keras Ya Supaya Kamu bisa Lebih dihargai Di sini Kemudian Ada Fall of Cups Yang ada di sini Ya Beberapa dari kalian Hmm Kalian mungkin Masih Mengingat-ingat Pengalaman kalian Di masa yang lalu Tentang Pekerjaan yang Mengecewakan Di masa lalu Ya Beberapa dari kalian Masih Apa Apa ya Mungkin di Kamu nyaman Kamu pernah nyaman Berkerja di satu tempat Di sini ada Fall of Cups Ya Kamu pernah nyaman Di satu tempat Namun ada Suatu kejadian Yang Membuat kamu Harus Keluar dari Pekerjaan tersebut Ya Sehingga Di sini Kamu Saya melihat di sini Kamu lebih berhati-hati Membawa diri kamu Dalam Pekerjaan ini Nantinya Ya Karena Kamu trauma Gitu Mungkin Penghasilan yang Kamu dapatkan Di awal Tahap awal Memang Belum Sesuai harapan Kamu Tetapi Ini akan Berkembang Ya Tahap demi tahap Karena Saya melihat di sini Untuk Sebaiknya Kamu bersyukur Ya Untuk Dari satu Bulan pertama Kedua Ketiga Itu Ya Masih tahap Apa ya Training Ya Jadi Masih Gaji kalian Atau penghasilan kalian Itu mungkin Masih standar Tapi Jangan cepat kecewa Karena Selepas dari Training tersebut Kalian akan mendapatkan Tawaran yang tidak Kalian sangka-sangka Ya Atau kalian akan Mendapatkan Pemasukan yang lebih Yang tidak kalian Sangka-sangka Kemudian Di four of ones Ya Sepertinya Kamu Belajar dari pengalaman Kamu mungkin pernah Salah pampingan Teman kerja Ya Sehingga Mempengaruhi Mood Kamu dalam Bekerja Kali ini Kamu berubah Ya Kamu mulai Membangun Satu Apa ya Lingkup Apa ya Kamu membuat Diri kamu Yang baru Sehingga Kamu berusaha Keras untuk Beradaptasi Dengan Semua orang Di sekitar kamu Ya Di lingkungan kerja Kamu Sehingga Kamu bisa Menyatu dengan Mereka Kamu bisa Enjoy Bersama mereka Tanpa Ada masalah Walaupun ada masalah Kamu bisa cepat Mengambil Positif Ya jadi Sama dari sini Kamu Lebih bisa Menguasai diri kamu Ya Karena kamu sudah Berubah Kamu tidak Seperti dulu lagi Yang cenderung Mengukuti mood Kamu Terlalu Apa ya Pasif Terlalu Keras Terlalu kaku Ya Terlalu Mungkin kamu Emosional Ya Terlalu emosi Ya Kadang kamu Bicaranya Terlalu Menyakitkan Orang lain Sehingga Ketika orang lain Memperlakukan kamu Seperti itu Kamu Tidak menerima Ya Dan ini Mengakibatkan Ketidaknyamanan Kamu sendiri Di sana Di tempat Di tempat kerja Tapi Kali ini Kamu mulai Berubah Kamu mulai Lebih cerdas Menggunakan Setiap kesempatan Atas Kedekatan kamu Dengan Tim kerja Kamu Ya Kemudian Di Di Star Ya Kamu Ya Sepertinya Pekerjaan ini Dan segala Situasinya Membuat Ya Mungkin karena Kamu sudah menjadi Diri kamu yang baru Kamu sudah mulai Menerima Ya Menerima konsekuensi Yang akan kamu hadapi Ya Di tempat Pekerjaan baru ini Sehingga Kamu seperti Merasa berbeda Dari Susahan hati kamu Lebih berbeda Daripada yang kemarin Karena Disini kamu sepertinya Mulai mendapatkan Bintang-bintang kamu Kamu mulai Apa ya Merasa Cocok dengan Pekerjaan ini Dan kamu mulai Merasa enjoy Kamu mulai menikmati Ya Dan kamu Sepertinya Kamu mulai bersinar Disini Ya Namun disini Ya Beberapa dari kalian Ya Di Seven of Swords Ya Seven of Swords Akan ada Ya mungkin saja Beberapa dari kalian Akan merasakan Sakit Mungkin Jadi kalian harus Menjaga ya Kesehatan kalian Berbanyak makan Vitamin ya Makanan yang Banyak sayur-sayuran Ya Jagalah Kondisi tubuh kalian Ya Karena ini Potensi Rasa Sakit kalian ini Ada di tulang belakang Mungkin kalian capek Dengan perjalanan yang jauh Atau Terlalu banyak duduk Jangan lupa banyak minum air Ya Di Ten of Swords ini Menyangkut dengan tulang belakang kamu Ya Kamu kecapean ya Jadi Jagalah Kondisi Fisik kamu ya Jangan lupa minum vitamin ya Berbanyak minum air putih ya Kemudian Sambil disini Kamu sepertinya menunggu sesuatu Ya Ada sesuatu yang membuat kamu kecewa dan merasa tersakiti Entah Itu apa Ya Mungkin Percintaan kamu mempengaruhi Ini Tapi Sebenarnya disini kamu sudah bisa menguasai diri Ya Mungkin ada yang mengkhianati kamu Ya Baik pasangan kamu Pacar kamu Atau Pemping hianatan ini Berakibat Sangat tersakiti Dan mungkin Kalian akan Mengalami Sosana hati yang sangat menyakitkan Namun Saya lihat disini kamu mengakhiri Ya Kesakitan yang sudah lama berulang-ulang kali terjadi kepada kamu Kamu mengakhiri Ya Karena kamu sedang ingin fokus kepada finansial kamu Ya Sosakit apapun Ya Kamu berpikir bahwa karena ada di Hermit disini Kamu lebih Jadi Mungkin Di tempat kerja kamu Jadi ya Di tempat kerja kamu Kamu menemukan seseorang yang seperti pengkhianat Dia itu Ini membuat kamu seperti ditusuk dari belakang Ya Jadi berhati-hati lah ya Namun Dan ini juga Mungkin orang-orang di sekitar kamu itu adalah Pihak ketiga ya Karena disini ada Ten of Swords Sama Three of Swords ya Seseorang yang Mungkin Di hadapan kamu itu dia belakang baik gitu Ya Padahal dia sebenarnya adalah Seseorang yang Ingin menusuk kamu dari belakang Ya Jadi kamu bisa memperhatikan salah satu dari teman kamu Yang lebih dominan Yang kamu Yang Kelihatan terlalu baik atau gimana gitu ya Jadi disini saya melihat Jogodiac Scorpio kalian ini Karir-karir kalian selalu bagus Tetapi kalian selalu mendapatkan teman ya Yang Yang Selalu menusuk kalian dari belakang gitu Ya Jadi Coba kamu pecahkan masalah ini Bagaimana caranya kamu bersikap Terhadap Orang-orang di sekitar kamu ya Mencobalah lebih Sedikit tenang ya Coba tenangkan emosi kamu Kamu mungkin perlu Kamu perlu meditasi Karena disini ada Di hermit ya Sambil disini kamu akan Lebih apa ya Bersabar gitu Kamu lebih lari ke Menenangkan diri ya Menarik nafas Kalau kamu sedang emosi ya Cobalah tarik nafas yang dalam Melalui hidung Kemudian Keluarkan melalui mulut ya Sebanyak tiga kali ya Kemudian Ya Kamu pura-pura Bikin sesuatu ya Agar tidak dilihat teman kamu Kalau kamu sedang emosi Kemudian berbaliklah Dalam keadaan yang tenang Dan berbicara Berbicara Dengan nada yang Sedikit rendah Ya Dan jaga kata-kata kamu Agar Tidak menusuk hati Tidak menusuk hati mereka Karena Beberapa orang mungkin Menggunakan Ilmu magic mereka Untuk menaklukkan kamu Menjatuhkan kamu ya Namun positif Tidak aja Yang penting kamu selalu Mendekatkan diri kepada Tuhan ya Mendungi diri kamu Meminta Petunjuk Meminta perlindungan Percaya bahwa Hanya Allah ya Allah lah Yang bisa mengizinkan itu semua terjadi Jika seseorang bisa meminta Hal yang buruk terhadap kamu Melalui Ilmu magic mereka Maka kamu pun Bisa meminta Apa ya Doa yang baik untuk diri kamu Ya Terhadap sang penguasa Ya Ya Karena kadang Allah Mengabulkan Atau mengizinkan orang Sebenarnya Allah tidak mau ya Tetapi Ya Seperti itulah Mereka yang Mengikuti jalan syaitan ya Pada Awalnya mereka berhasil Namun Pada akhirnya mereka akan Merugi Gitu ya Jadi Jika kamu tetap Mendekatkan diri kamu Kepada Tuhan yang mahasiswa Maka kamu akan selalu Terlindungi disini ya Disini kamu harus Mengikuti kata hati kamu Ya Bahwa Jika Kamu harus mendengarkan Kata hati kamu Ya Isi hati kamu Ya Bahwa Tidak ada satupun yang bisa Menaklukkan saya Karena Saya tidak pernah Ingin Menjatuhkan siapapun Atau saya tidak ingin Menyakiti siapapun Ya mungkin Mungkin sikap kamu yang Kasar Keras ya Ini kata-kata kamu yang Belas ini Ya Yang sudah terbiasa kamu Bahas selama ini Cobalah untuk Ketika kamu meditasi nanti Kamu akan menemukan Ketenangan Ya Kamu Terapi diri Terapi diri Untuk tenang Ya Untuk Menanggapi positif Saja gitu Tentang apapun yang dilakukan Orang kepada kamu Tentang diri kamu Dengan kesabaran Dan kelapangan hati Ya Karena ini akan Membuat kamu semakin Beribawa bijaksana Dan Lebih Menemukan Mudah Lebih mudah Menemukan jati diri kamu Karena kamu Tertuntun Ya Disini ada Dihermit Jadi jika kamu Mau dituntun oleh Kata hati kamu sendiri Bahwa kamu sebenarnya Ingin baik Ya Ingin menjadi orang yang baik Yang tidak menyakiti orang lain Maka Tentunya jika kamu barengi dengan Usaha kamu Ya Dengan kesebaran Ya Dengan usaha yang kuat Yang intens terhadap Diri kamu Dengan meditasi Dan Membuat diri kamu Menenangkan diri kamu Lebih intens ya Terhadap Persoalan-persoalan buruk Yang terjadi sama kamu Yang dilakukan seseorang Kepada kamu Maka Kamu akan terbiasa Menghadapi Kerumitan-kerumitan Dengan Kepala dingin Dengan hati yang tenang Akhirnya Pikiran kamu pun Sikap kamu pun Menyalurkan Sikap-sikap yang positif Inilah cara Kuncinya Untuk Bisa Membawa diri kamu Supaya kamu bisa Diterima oleh semua orang Ya Agar kamu bisa Menghentikan semua Energi buruk Yang mengikuti kamu Selama ini Ya Karena Sebenarnya ya Mungkin Beberapa orang sering bertanya Kenapa ya Saya selalu Apa Namanya manusia gitu ya Setiap kali kita mendapatkan Sesuatu yang lebih Pasti ada yang istri Ya Tapi kenapa ya Setiap Saya mendapatkan Kekerjaan yang baik Atau saya memiliki Kedekatan yang Dengan Atasan atau Saya punya Memiliki kelebihan Yang lebih baik dari mereka Mereka selalu Berusaha menyetukan saya Dimana tempat pun Saya selalu mengalami ini Ya Cobalah kita koreksi diri ya Introveksi diri Mungkin Sikap kita yang kurang Menyenangkan Membuat orang sakit hati Kata-kata kita yang terlalu pedas Ya Jika kita sudah melakukan Apa ya Merubah diri kita Dari Sikap-sikap negatif kita Kebiasaan-kebiasaan Yang kita anggap setele Namun Bagi orang lain Menyakitkan ya Jika kita sudah Mau merubah itu Perlahan-lahan Kemudian kita sudah Lepas dari itu semua Namun masih ada juga Orang seperti itu Berarti anggap saja itu Cobaan Yang penting kamu sudah tenang Menghadapi itu semua Ya Yang penting kamu sudah Tenang Karena intinya Setiap problem yang kita hadapi itu Kalau kita dalam biaran tidak tenang Dan kita selalu mengandalkan emosi Tidak akan selesai Ya Akan semakin dumit Bahkan lebih kacau lagi Tapi kalau kita Lebih tenang menghadapi itu Maka Apapun energi negatif yang dikirimkan orang Kepada kita Tidak akan mempan Buat kita ya Karena kita tidak melawan Ya Kita tidak mengubris Dan kita tidak merasa apa-apa gitu Gitu saja Intinya Kuncinya Ya Jadi keuangan kamu Baik-baik saja Ya Kamu harus lebih sabar Kamu tidak boleh menginginkan Pekerjaan itu harus yang Oh saya inginnya seperti ini Seperti dulu saya Kerjain ini tuh Gini-gini-gini Enaknya disini Setiap pekerjaan Setiap perusahaan Atau tempat pekerjaan kita itu Ya Kalau kita ingin berkembang Kita harus mampu Beradaptasi dengan Segala situasi dan kondisi Yang ada di tempat itu Gitu Ya Jangan kita maunya Harus kayak yang kita inginkan Gak boleh dong Ya itu berarti kita bukan Jiwa-jiwa yang berkembang Ya Oke Ya Saya rasa kalau kamu Benar-benar sudah healing Menyembuhkan diri Kamu benar-benar sudah Menemukan jati diri kamu Kamu sudah sering Bermeditasi Ya Kamu sudah melatih Kesebaran kamu Dan kelapangan Hati kamu Ya Dan kamu menciptakan diri Kamu yang baru Yang lebih dewasa Yang lebih tenang Ya Maka Kerejekian kamu itu Lebih Apa ya Teratur gitu Ya Lebih terlindungi gitu Ya Karena rezeki yang kita dapatkan itu Ya Akan sangat Nikmat Jika kita menikmatinya Dalam keadaan Kita tenang Ya Lain Kalau walaupun kita mendapatkan gaji yang besar Tapi kita ada konflik di perusahaan tersebut Maka kita tidak akan menikmati Gitu Ya Jadi cobalah tenang Oke Tenangkan diri kamu Ya Kamu Harus berubah Kamu harus berubah Dari dalam diri kamu Ya Dari dalam diri kamu Dari yang terkecil Dari keburukan Keburukan kamu Cobalah tipiskan itu semua Oke Cobalah terapi Diri kamu Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih tenang Dengan Lebih mengandalkan kecerdasan Daripada Keegoisan Oke Kemudian disini Kalau Beberapa dari kalian mungkin Akan mendengarkan Suatu kabar Tentang Ya Tetapi dengan Pekerjaan kamu ini Ya Mungkin di tempat kerja kamu Mungkin kamu akan Mendengar kabar bahwa Seseorang menghenati kamu Mungkin pasangan kamu ya Meminta putus Atau Kalian akhirnya putus Karena Berjauhan ya Biasanya Kamu kalau ada masalah Sama pasangan kamu Atau ada Minta putus Walaupun Hanya sementara aja Kalian akan balik lagi Kamu tuh langsung Ya Ini Kamu membawa pengaruh negatif itu Kepada pekerjaan Sehingga Akhirnya Kehilangan mood kamu itu Membuat kamu jadi Patah semangat untuk bekerja Ya Itu tidak ada gunanya Maksudnya gini loh Kalau pasangan kamu baik Ya Seharusnya dia mendukung Karir kamu Seharusnya dia Menyemangati kamu Bukannya menghenati kamu Ketika kamu tidak ada Ya Dan kamu tidak perlu Terlalu Ngobris hal-hal seperti ini Sehingga Membuat kamu itu Harus melepaskan Pekerjaan kamu Demi orang itu Ya Demi seseorang yang kamu pikirkan Jangan Ya Karena pasangan yang baik Ya Pasangan yang baik itu adalah Dia yang mau Menyemangati kamu Dia yang mau Mendengarkan curhat Curhatan hati kamu Ya Memberikan solusi atas masalah Masalah di pekerjaan kamu Yang terus Menopang kamu dengan segala motivasi Bukannya Menggunakan kesempatan untuk Menghianati kamu Ketika kamu tidak ada di rumah Ya Pasangan yang seperti ini Ketika membuat masalah Saat kamu lagi fokus bekerja Ini pasangan yang tidak baik Ya Jadi disini ada orang ketiga Sepertinya ada orang ketiga Yang akan mengganggu Hubungan kamu dengan Boss kamu Atasan kamu Atau teman kamu Teman baik kamu ya Kalau dalam Hubungan Mungkin ada orang ketiga Yang Sengaja menghancurkan Hubungan kamu dengan Pasangan kamu Ya Mungkin teman kamu Menghianati kamu Dengan apa ya Mendekati pacar kamu Atau Istri kamu Ya Sehingga disini ada Kartu ten of sword Dan Three of sword Tapi saya melihat disini Karena ada the hermit Dan ada the star Saya melihat diri kamu Sudah menjadi diri kamu yang baru Ya Jadi kamu sudah Pasrah gitu Ya Jadi kamu Ya udahlah Kalau memang seperti ini Ya udah Ya Namun Saya melihat disini Mungkin pasangan kamu Akan minta balik lagi Setelah dia tidak Merasa puas dengan yang lain Atau Dia tidak merasa cocok Dengan yang lain Dia akan Menggunakan Berbagai cara Untuk bisa Kamu terima Karena dia tahu Kamu mencintai dia Ya Pesangan kamu adalah orang yang egois Dia menguasai kamu Sepertinya seperti itu Ya Mungkin kamu pernah melakukan hal yang sama kepada dia Sehingga dia menyimpan rasa sakit hati itu Ya Dan Dia memang sengaja memperlakukan Ya Kamu seperti ini juga Ya Namun ini terserah kamu Kalian Ya Mungkin Masalah ini bisa kalian selesaikan Jika kalian mau menerima Kesalahan masing-masing Saling memaafkan Oke Namun cobalah untuk tetap Berpegang teguh kepada Prinsip kamu yang Seorang pemimpinnya Jangan mau ditaklukkan Kamu ini tipe yang setia Ya Jadi cobalah mencari Orang-orang setia yang bisa Berdampingan dengan kamu Oke Semoga ini menospirasi Ya Semoga bermanfaat Ya Jadi kamu ini akan menjadi Kamu sudah menemukan diri kamu yang baru Jadi kamu sudah Sepahit apapun Masalah yang akan datang kepada kamu Kamu tidak mau mengorbankan pekerjaan kamu Demi orang ini Gitu Oke Karena kamu tidak mau diperbudak oleh cinta Atau kamu tidak mau Apa ya Terus-terusan berada di situasi yang Menyakitkan Karena sekali Sudah Sekali pengkhianat Tetap akan menjadi pengkhianat Ya Karena ada kekuatan dihermit Dalam diri kamu Sehingga Kamu sudah tidak mudah lagi Dipermainkan Gitu Oke Semoga ini menospirasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih